Loli dihina Mami Eda soal tas branded, Nikita Mirzani belasang anak. Nikita Mirzani nampak tak terima saat tahu putri sulungnya, Loli dihina oleh Mami Eda. Meski tak akui Loli sebagai anaknya, hati nurani Nikita Mirzani sebagai ibu nampaknya masih melekat. Baru-baru ini, Nikita Mirzani terlihat membela Loli yang dihina Mami Eda soal tas branded Hermis. Artis kontroversional ini pun banyak digeruduk warganet untuk menanggapi hal tersebut melalui siaran langsung media sosialnya. Saat membaca komentar dari warganet terkait tas Loli dihina Mami Eda, Nikita pun menanyakan kepada pria yang diduga mail. Ibu tiga anak itu pun langsung mengatakan jika tas Loli itu adalah miliknya. Emang tasnya tuh anak diambil? Tas Hermis? Terus diapain? Itukan tas gue, kata Nikita Mirzani, dilansir dari TikTok viral Twitter, Sabtu, 14 Oktober 2023. Saat dijelaskan oleh mail tentang Mami Eda yang hina tas Hermis Loli tak ada nomor seri, Nikita pun balik menyindir Mami Eda. Gue lihat siaran ulangnya yang dia bilang kok tas Hermis gak ada kodenya, itu kan gak ada di situ, emang, katanya lagi. Hal ini bermula Eda tengah siaran langsung bersama Mami Eda. Eda pun akhirnya membacakan salah satu komentar warganet yang meminta mereka untuk mengembalikan tas Loli. Mami Eda langsung memberikan jawaban yang kontroversial usai mendengar ucapan sang anak. Mami Eda menyebut jika tas Loli yang disebut warganet dipakainya itu mirip dengan karung terigu. Bahkan Mami Eda meminta Loli untuk mendengarkan ucapannya yang menghina tasnya itu.